Kalau memang akal kita masih waras dan bisa digunakan untuk berpikir dengan sejernih-jernihnya maka sudah pasti kita akan bisa melihat dengan sangat jelas bahwa semua yang dilakukan kaum Habib tersebut adalah bentuk kotornya hati mereka yang tidak ada niat sedikit pun untuk menelusuri kembali tentang kebenaran nasabnya sebab itu bisa menghancurkan kehidupan duniawi mereka yang begitu mewah, dipuja dan disembah-sembah oleh umat manusia Para mukibul berpikirlah waras dengan mengedepankan logika seandainya kalian yang berada di posisi mereka mendapat kehidupan dunia yang sangat istimewa selalu dipuja dan dimuliakan oleh umat manusia maka relakah kalian melepasnya begitu saja terancam menjadi orang biasa yang tidak lagi dimuliakan oleh golongan manusia lainnya itulah yang sedang dialami kaum Habib keturunan Ubaidillah si cucu palsu Rasulillah dimana golongan mereka tidak akan rela melepas kehidupan duniawinya yang sangat istimewa yang tidak bisa dimiliki oleh golongan manusia manapun juga bahkan jika dilihat dari sikap kaum Habib yang begitu emosional dan arogan ketika merespon pihak yang mempersoalkan tentang kebenaran nasabnya maka kita pun sangat yakin, seyakin-yakinnya bahwa kaum Habib meskipun seandainya mereka tahu dan sadar betul jika golongan mereka ternyata bukanlah zuriat Rasulillah kita yakin golongan mereka akan lebih rela berdusta kepada seluruh umat manusia menutupi nasabnya yang tidak bersambung kepada Rasulillah demi kehidupan mereka di dunia yang begitu nikmatnya selalu dipuja dan disembah oleh golongan manusia lainnya kalau di Yaman, dia cuma nolak nasab, selesai kalau di sini, habis nolak nasab, dia mau jamret tuh nasabnya apa F yang asli dibilang? palsu, eh dia yang palsu, ngaku Habib yeee ini ya udah lama nih gak keluar nih tapi ini penyelitian ilmiah yeee ilmiah dari mana? lu belajar di kandang kebo ilmiah dari mana? lu belajar di kandang kebo lu belajar di kandang kebo ingatlah bahwa kita adalah makhluk sempurna yang diberikan akal oleh Allah Ta'ala lalu kenapa kita tidak mau menggunakannya untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya tanyakan saja pada logika kalian semua jika seandainya kaum Habib adalah jenis manusia yang tidak memelihara sifat kotor dalam hatinya bagaimana seharusnya sikap kaum Habib ketika nasab mereka diragukan kebenarannya sebagai Zuryat Rasulillah jika kalian memang seorang makhluk sempurna yang bernama manusia sudah pasti akal waras kalian akan berkata bahwa kaum Habib ketika ada yang meragukan nasabnya sebagai Zuryat Rasulillah apalagi sudah ditunjukkan bukti-buktinya mestinya mereka akan ketakutan jika seandainya klaim dari golongan mereka selama ini salah karena yang diklaim sebagai leluhurnya adalah manusia paling mulia nabinya seluruh umat islam di dunia dan jika seandainya kaum Habib memiliki hati bersih dan mulia maka sudah tentu mereka akan menelusuri kembali tentang kebenaran nasabnya bukan malah mempertahankan klaimnya dengan segala cara menakut-nakuti umat manusia bahwa yang tidak percaya golongan mereka adalah Zuryat Rasulillah maka akan mati suul kotimah, kafir, dilaknat Allah Ta'ala, dan sebagainya yang mereka lakukan justru membuktikan bahwa kaum Habib merupakan manusia-manusia yang hatinya kotor luar biasa tidak peduli bahkan tidak mau tahu tentang kebenaran nasabnya sebab dari nasabnya itulah kaum Habib sangat menikmati kemuliaan yang mereka dapatkan di dunia dipuja-puja dan dimuliakan oleh umat manusia golongan mereka tidak peduli seandainya klaim sebagai Zuryat Nabi ternyata salah dan itu sudah cukup untuk menjadi bukti yang nyata bahwa kaum Habib sama sekali tidak takut kepada Rasulillah terlebih lagi kepada Allah Ta'ala Sang Penguasa Alam Semesta selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati